Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Iman Rashidi Kali ini saya lagi jalan-jalan ke sini nih Ketemu Om Yudi Om Yudi gimana kabarnya? Baik-baik Nih saya sempat jalan-jalan Dulu bike system tuh Tempat ngumpul para goiser di Dagola ya Jadi kalau misalnya dari bawah Nongkrongnya pada disini nih Jadi penasaran nih Om Yudi Kira-kira bike system itu ada dimana nih? Kita tuh alamatnya di Sudah di Juanda 342A Atau di Datuk Para tokannya ada PHD Sebelahnya Persis disitu ya Ini udah jalan berapa lama nih? Kira-kira Jadi bike system sih udah lama Dari Nah cuman kita baru ganti konsep itu Akhir tahun ini Jadi akhir tahun ini kita rubah konsep Kita renov Terus kita running lagi Kembali Februari Februari Ini berarti bisa dibilang konsep terbarunya Dari bike system ya? Iya Bike system 2.0 Wah mantap Nah Om Yudi Kira-kira Yang banyak kesini nih Para goiser Kebanyakannya Ngapain aja nih? Kalau kesini Ini tuh dari dulu Sebenernya kayak Tempat kita nongkrong sih Jadi kayak Kita kalau misalnya Habis goiser Biasa manjar sini Atau misalnya Langisin waktu Ngobrolin Diskusi sepeda Di sini Terus kayak Kalau mau service Di sini juga Jadi kayak sambil service Ketemu teman-teman Habis goes Nongkrong Kopi Karena kan sini ada kopi juga Terus ada gitu Mungkin nanti ke depannya Bakal ada Makanan juga sih Ada makanan juga? Belum Ada makanan ya Biasanya kita order dari Sekeliling juga banyak Karena di sambil Sambil toko juga Ada teman-teman Yang lain yang Bikin makan juga Oke oke Nah di bike system Sendiri Ini kayaknya Bisa semua sepeda ya? Bisa Bisa Kalau service ya Kalau service bisa semua Kalau Yang kita jual sih Kebanyakan Yang kita suka Yang kita pakai Oh iya Karena di sini Kita Banyak Kita semuanya Sepeda Terus kita juga Main Macem-macem Ada yang main Road bike Ada Yang main sepeda Motor bike Juga ada Motor bike Macem-macem Yang mainnya Terus dari itu Ada juga sekarang Yang lagi Rambing-rambing Itu gravel bike Gravel bike Ya Yang main sepeda lipat Juga ada Cuman karena Bulan sekarang Apa namanya Kita lebih banyak Mainnya di sepeda besar Jadinya Si sepeda lipat Kita gak jual Oh sepeda lipat Gak jual Jadi yang dijual di sini Ini kira-kira Apa aja nih Ya kan sih Kalau gak road bike Mountain bike Sama gravel bike Gravel bike Oke Ini kira-kira Range-nya dari Harga berapa Ke berapa Om Macem-macem Kalau harga Jadi dari Start-nya Dari 8 Ke 8 Juta Sampai Ya sampai Yang mau dituarin Bisa ratusan ya Gak ada Maksudnya Kalau Ya sama lah Kalau namanya Hobie mah Gak ada Batasnya ya Gimana Orangnya Gimana Kesukaannya Misalnya kita ngomongin Sepatu Sepatu Dari harga Yang Di bawah 100 ribu Juga ada Sampai Sampai terapa Sampai yang mau dikeluarin Sama kayak Kalau misalnya kita main Apa ya Yang lagi Ayam Main ayam Juga sama Buat yang Yang berapa Hampir berapa Ya gak ada limit Kalau udah namanya hobie Kalau hobie itu Uangnya gelap ya Ya Biasanya gak dilihat lagi Karena penting Kitanya puas dan senang Selain Sepeda nih Kira-kira Ada Ada jual part Atau gak Aksesoris Atau apa Jadi Karena Ya maksudnya Ini tempat Buat kayak One stop Kita mau Buat Apa ya Maksudnya Kayak kita Di jam sini Kita nongkrong Mopi segala macem Terus kayak Kita kebutuhan sepedanya juga Kayak servisnya juga ada Terus Sama Biasanya Aksesoris Aksesoris kayak Aparel Baju Atau tas Itu ada juga disini Jadi kayak baju sepeda Baju sepeda juga ada Apa macem Kayak misalnya Untuk Kita mengakomodasi Untuk Apa namanya Kebutuhan si Teman-teman kita juga Anak road bike Kita ada barang Untuk Anak MTB Ada baju-bajunya Ada helmnya Sepatunya Pokoknya Complete lah ya Ya Perusahaan untuk Completein lah Jadi biar Ya maksudnya Kitanya juga Begitu Maksudnya dari Si crewnya Dari putusnya juga Kalau Kalau misalnya Kitanya seneng Sama barangnya Ya kita bisa Jual itu Kita bisa 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 ngomong Bahwa Ini bagus Kenapa Karena kita juga Pantai Jadi Kenapa Kita jual Yang kita Gak tau Jadi konsepnya Disini Malahan Lebih ke Kita coba dulu Baru kita berani Jual Lebih ke situ ya Lebih ke Kalau kita Gak suka Terus Kenapa Kita jual Ke orang Jadi kalau Kalau kita suka Makanya kita jual Nah selama ini Konsumen yang datang Kesini Dari Bandung Atau ada Dari luar Kota juga Macem-macem sih Bandung lah Udah jelas lah Ya Emang kita Pada boys Dan akhirnya Teman-teman boys Yang lain Yang pada main Kesini Atau malah Ngabisin waktu Disini Daripada Sampai malam Jadi kayak Udah rumah kedua Lagi Nah Dari luar kota Juga banyak Dari luar kota Karena kan kita Sepedahan Gak cuma di Bandung Kayak misalnya Kita lagi Sepedahan di Jakarta Mata teman Jakarta Nanti pas teman-teman Jakarta Lagi main ke Bandung Mereka juga Mampir ke sini Atau misalnya Kayak kemarin Sepedahan ke Jogja Nah Nanti teman-teman Jogja Main ke sini Mereka mampir ke Toko Wah Mantep nih Kira-kira Ini Bukanya Dari jam berapa Sampai jam berapa nih Kalau normalnya sih Kita dari jam 8 pagi Sampai jam 9 malam Cuman Sekarang lagi Kondisi khusus Jadi kita buka Jam 9 pagi Sampai jam 5 aja Sampai jam 5 aja Itu hanya berdasarkan Orang boleh datang langsung Atau istilahnya Harus janjian dulu nih Untuk sekarang sih Bisa datang langsung Kemarinan Sempat Gak bisa Jadi kayak Harus Apoyment Harus janji Harus janji dulu ya Sudah agak lebih jelas Jadinya Kita bisa Datang Walaupun dengan protokol Oke Kalau misalnya Orang dari luar nih Kayaknya Kepincut buat Lihat Yang ada disini Misalnya Aparel Atau sepeda Bisa jual online Atau gimana Jual online Ada Ada di Bukalapak Bisa juga Kontakt via Instagram Juga ada Cuman Enaknya sih Sebelum Sesuatu Kita Ngombrol dulu Karena kadang Terutama yang masih Baru ya Yang baru Sepeda Kadang Dia masih Belum Yakin Apa yang dia mau Jadi kalau di kita Biasanya Atau Maksudnya kita Maksudnya Sampai kita Kira-kira tahu Apa yang Sebenarnya dia mau Lalu kita kasih Rekomendasi Jadi Karena Tiap sepeda Itu beda-beda Gimana Yang paling sering Kalau misalnya Yang baru Kayak Kang Sepeda yang bagus Apa Paling umum Adalah Budget Iya benar Tapi sebenarnya Bukan masalah budget Juga Tapi Kebutuhan Dia apa Mau dipakai Apa dulu Sepedanya Karena Mahal Belum tentu cocok Mahal Belum tentu cocok Kalau Enggak sesuai Sama kebutuhan dia Misalnya dia Kebutuhannya buat Pemuting Pemuting harian Iya Maksudnya dia Butuh dari satu poin Ke satu poin Kerja Untuk di aktivitas Harian Dan Medannya Jalan raya Tapi Dia Beli Sepeda gunung Kan orang pas Cocok Gitu Walaupun dia beli Sepeda gunung Yang harganya Mungkin Mahal Tapi kalau Bah sesuai Yang pas Gitu Jadi kurang efisien Aja Jadi dia Kurang efisien Nanti setelah Kita tahu Apa yang Dia Mau Nanti dari situ Baru kita Ngomongin Yang lebih lanjut Misalnya Apakah itu Budgetnya Apakah itu Nanti emang Terujuk Trendnya Gitu Karena ada Beberapa orang Yang emang Fanatik Soal trend Itu jadi pertimbangan Juga Atau Misalnya Dia lebih Seperti Materialnya Ada spesifik Apakah dia Seperti Steel Atau Misalnya Aloy Atau Carbon Atau Itu juga Jadi pertimbangan Itu pasti Ngaruh juga Sama budget Nah Ini kira-kira Kalau service Bisa ditinggal Atau Bisa ditunggu Gimana Tergantung Kalau misalnya Service-nya ringan Bisa ditunggu Kalau ringan Kalau misalnya Berat Misalnya Full service Car Semua segala macam Itu melihat Dari jadwal Kalau lagi Sekarang Kebetulan Lagi rame-rame Karena Dimana-mana Juga lagi Duming Jadi Paling aman Ditinggal Tapi Biasanya Kita Takut Kalau Misalnya Ternyata Ringan Dan Bisa Dikerjain Langsung Bisa Ditunggu Sambil Ngebasu Di sebelah Makan Balok Di depan Banyak banget Makanan Jadi Gak Baka Kau 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 Ini Apa Media Sosialnya Apa Aja Nih Om Kita Ada Instagram Di Baik Sistem Oh Itu Aja Ya Kalau Misalnya Mau Tanya 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 Bisa Bisa Dm Di Situ Langsung Aja Main Sini Misalnya Di Bandung Kalau Dibandung Mending Langsung Sini Sambil Lihat Kadang Soalnya Lebih jelas Kalau kita Ketemu Dan Ngobrol Jadi Lebih puas Ngobrolin Ngobrolin Tanya Tanya Juga Enak Ya Walaupun Sekarang Kondisinya Agak Nah Ya Protokolnya Di Ini Di Dipatuhi Aja Ya Oke Om Paling Gitu Aja Terima Kasih Buat Sharing Sharing Sukses Selalu Buat Back Sistem Ya Mari Om Yuk Angga Terima Mungkin Tetap Lati Angga Ini Kau Sikit Maka Juna Kau Luri Oke Oke Ya Ya Lapan Lapan Lepas 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 Lepas